Menurut Tigo yang terbaru, definisi siklus height yang normal itu 24 sampai dengan 38 hari saat ini. Yang dinamakan siklus height itu adalah ketika kita mulai height, berarti keluar darah segar, darah bukan flek-flek coklat atau flek sedikit, tapi dimulai saat darah height keluar pertama kali sampai dengan keluar lagi. Jadi darah keluar itu sudah hari pertama, dihitung lagi sampai berikutnya di height hari pertamanya. Terkadang mereka ngitungnya dari mensnya selesai sampai dengan mens berikutnya, itu jadinya pendek banget. Tandainya itu di antara 24 hari sampai dengan 38 hari itu masih dianggap normal. Sebenarnya apa sih yang menentukan siklus menstruasi perempuan? Salah satunya yaitu besarnya follicle ataupun sel telur yang besar, yang ovulasi, pecah. Maka begitu dia ovulasi, dia pecah, dia akan membentuk suatu korpus luteum. Korpus luteum adalah suatu, ya kita ngomongnya kista ya, kista normal yang terjadi. Karena terjadinya ovulasi, dia akan berisi suatu cairan lagi atau suatu putih-putih. Kalau di USG pernah ada yang kayak gitu, setelah itu dia akan bertahan di sana selama 14 hari. Kalau seandainya terjadi kehamilan, maka dia yang bertugas untuk memberikan, istilahnya memberikan makan kepada calon baby-nya. Kalau seandainya itu tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum dalam waktu 14 hari dia akan mati. Makanya dia akan luruh, mens lah keluar.